PANDUAN IBADAH ONLINE GPIB IMANUEL BEKASI Persiapkan diri, berdo'alah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selain kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah PANDUAN IBADAH ONLINE GPIB IMANUEL BEKASI Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga hari Rabu 22 September 2021 Pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Karena itu, nantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Sebab, orang yang rajin menabur dalam kesetiaan tidak pernah akan berkekurangan dalam hidupnya. Jemaat, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya Karena kasih setianya besar atas kita Suci, 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 suci Tuhan maha kuasa Suci, 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 murah dan berkasa Suci, 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 walau tersembunyi Walau yang berdosa tak nampak wajahmu Kau tetap yang suci, tiada terhimpangi Kau maha kuasa, murni kasihmu Mari kita berdoa Ya Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Segala puji dan syukur kami naikkan kehadapan mesbamu Karena kasih dan rahmatmu senantiasa tercurah dalam hidup kami Dan malam hari ini, seisi rumah kami Kembali berhimpun dalam hadiratmu Melalui ibadah keluarga Pimpin dan tuntunlah ibadah ini Dari awal hingga akhir Berkatilah Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit Yang akan memimpin firman Agar semua berkenan dihadapan hadiratmu Dan membawa sukacita bagi kami sekeluarga Dalam kasih Kristus, kami berdoa Amin Tak kita menyerahkan Kepada musuhnya Belita yang bersinar Di dalam dunia Tak boleh firman malam Yang sungguh dan teguh Alkitab yang mulia Diambil seteru Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Kita berdoa Ya Kristus Berfirmanlah kepada kami Karuniakanlah roh kudus Untuk menuntun kami Melakukan dan bersaksi Tentang kebaikan Kasihmu Kepada dunia ini Amin Jemaat Tuhan Mari berdiri Untuk mendengar firman Tuhan Yang dibacakan Dari Alkitab Kisah para Rasul 21 Kisah para Rasul 21 Pada ayatnya yang ke 10 Sampai dengan 14 Kisah para Rasul 21 Pada ayatnya yang ke 10 Sampai 14 Yang menyatakan Setelah beberapa hari kami tinggal disitu Datanglah dari Judea Seorang Nabi Bernama Agabus Ia datang pada kami Lalu mengambil ikat pinggang Paulus Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri Ia berkata Demikianlah kata roh kudus Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini Akan diikat oleh orang-orang Yahudi Di Yerusalem Dan diserahkan Kedalam tangan bangsa-bangsa lain Mendengar itu Kami bersama-sama dengan murid-murid Di tempat itu Meminta Supaya Paulus Jangan pergi ke Yerusalem Tetapi Paulus menjawab Mengapa kamu menangis Dan dengan jalan demikian Mau menghancurkan hatiku Sebab aku ini rela Bukan saja untuk diikat Tetapi juga Untuk mati di Yerusalem Oleh karena Nama Tuhan Yesus Karena ia tidak mau menerima Nasehat kami Kami menyerah Dan berkata Jadilah Kehendak Tuhan Demikianlah pembacaan Alkitab Berbahagialah semua orang Yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya 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 Silahkan duduk Bapak Ibu Adik-adik Sudara-sudara Yang dikasihi Tuhan Kesetiaan Beriman Teruji Dan terpuji Justru Di saat-saat Sulit Dalam bacaan kita Diceritakan Saat Rasul Paulus Berpelayanan Di daerah Kaisairah Datanglah Datanglah Seorang Nabi Dari Judea Namanya Agabus Yang diutus Tuhan Melalui Roh Kudus Yang mengingatkan Paulus Agar tidak Pergi Ke Yerusalem Karena akan Ditangkap Oleh orang-orang Yahudi Bahkan Sampai Diilustrasikan Dengan Begitu Nyata Diikat Pakai Ikat Pinggang Rekan-rekan Sepelayanan Paulus Meminta Agar Paulus Tidak Berangkat Ke Yerusalem Paulus Mengerti Akan Kasih Dan Kepedulian Rekan-rekan Sepelayanannya Yang Dalam Bacaan Kita Disebut Sebagai Murid-murid Namun Sudara-sudara Rasul Paulus Siap Bahkan Sangat Siap Menanggung Resiko Yang Terberat Sekalipun Dan Sikap Paulus Itu Membuat Murid-muridnya Berserah Pada Tuhan Dan Mereka Berkata Jadilah Kehendak Tuhan Kekasih Kekasih Kristus Pekerjaan Pelayanan Pekerjaan Memberitakan Kebenaran Injil Kristus Selalu Mengandung Resiko Sebab Tidak 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 Semua Orang Mau Menerima Dengan Segala Ketulusan Tidak Semua Orang Mau Menerima Kabar Keselamatan Itu Seolah Seolah Pemberitaan Itu Menjadi Ancaman Sehingga Dengan Berbagai Cara Pemberitaan Tentang Injil Itu Berusaha Dibungkan Yang Memberitakan Itu Dicekah Untuk Tidak Memberitakannya Karena Itu Kesadaran Para Pelayan Pelayan Tuhan Digugah Dalam Bacaan Malam Hari Ini Bahwa Pelayanan Harus Tetap Dilanjutkan Apapun Resikonya Bahkan Rasul Paulus Rela Mati Demi Kristus Bukan Karena Kekuatan Dan Kemampuan Atau Bahkan Keperkasaan Dari Seorang Rasul Paulus Tidak Namun Dalam Tuntunan Dan Kasih Tuhan Paulus Punya Keberanian Dia Bukan So Jago Bukan So Hebat Bukan Mau Menonjol Yang Paling Top Tidak Tetapi Dalam Kerendahan Hati Karena Ia Sudah Diselamatkan Oleh Yesus Karena Ia Sudah Beriman Kepada Yesus Membuatnya Setia Setia Melakukan Pelayanan Sudara-sudara Alkitab Selalu Mencatat Tentang Bagaimana Allah Berkarya Di Masa Lalu Dan Bagaimana Pelayan-pelayan Tuhan Merespon Tugas Tanggungjawab Yang Tuhan Percayakan Kita Belajar Melalui Firman Tuhan Malam Hari ini Jalankan Pemberitaan Tentang Kasih Allah Di Dalam Yesus Kristus Dalam Rasa Hormat Yang Paling Tinggi Yang Paling Mulia Kepada Tuhan Yesus Sehingga Dalam Kasih Karunia Tuhan Tantangan Dan Hambatan Itu Bukan Dijadikan Penghalang Bukan Dijadikan Alasan Tetapi Bagaimana Rasul Paulus Lebih Mengandalkan Kuasa Tuhan Dia Menjadikan Hambatan Itu Justru Menjadi Batu Loncatan Untuk Menyatakan Iman Dan Kesetiaannya Artinya Paulus Tidak Kehilangan Semangat Tidak Dibuat Gentar Dan Takut Dia Tetap Mau Pergi Ke Yerusalem Untuk Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Untuk Menyampaikan Injil Kabar Baik Bagi Banyak Orang Sudara-sudara Yang Diberkati Tuhan Pelayanan Selalu Mengandung Resiko Tetapi Ketika Seorang Pelayan Ketika Para Pelayan Tetap Setia Mengerjakannya Dia Memperoleh Kekuatan Dari Tuhan Sendiri Sang Empunya Pelayanan Dan Pelayan-pelayan Yang demikian Justru Tetap Rendah Hati Nah Apa Bedanya Ayam Dengan Telur Ayam Maksud saya Apa Bedanya Ayam Dengan Penyu Ayam Bertelur Satu Koteknya Kemana-mana Penyu Bertelur Banyak Diam Diam Orang Yang Melakukan Pelayanan Dalam Kesetiaan Diam Diam Tidak Perlu Menjadi Populer Tidak Perlu Menjadi Hebat Terkenal Tidak Tapi Diam-diam Pelayanannya Berbuah Bukankah Itu Yang dilakukan Oleh Rasul Paulus Seorang Yang tadinya Membenci Kristus Seorang Yang tadinya Menentang Orang-orang Kristen Tapi Dalam Kuat-kuasa Roh Kedus Dalam Kuat-kuasa Yesus Kristus Paulus Menjadi Alat Kemuliaan Tuhan Karena Karena itu Bapak Ibu Sudara-sudara Meskipun Kita Masih Ada Di situasi Sulit Tetap Lakukan Pelayanan Kita Di bidang Kita Masing-masing Dalam Kesetiaan Dan Ketaatan Kepada Tuhan Lakukan Yang terbaik Untuk Hormat Kemuliaan Dan Kebesaran Namanya Tetaplah Berserah Dalam Kehendak Tuhan Terpuji Kristus Kekal Selamanya Amin Mari kita Bersatu Dalam Permohonan Doa Syafaat Kita Berdoa Bapak Bapak Dalam Tuhan Kami Yesus Kristus Terima Kasih Engkau Boleh Membuat Kami Ada Sebagaimana Kami Ada Terima Kasih Untuk Persekutuan Keluarga Dan Jemaat Tuhan Yang Beribadah Malam Hari Ini Terima Kasih Untuk Sapaan Firman Bagi Kami Semua Tolong Kami Tuhan Tidak Tidak Menjadikan Tantangan Dan Hambatan Untuk Berhenti Melayani Tetapi Sebagaimana Rasul Paulus Tetap Melakukannya Dalam Kesetiaan Biarlah Itu Juga Menjadi Bahagian Kami Tuhan 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 Yesus Berkati Kekayaan Firman Bagi Kami Tolong Kami Kami Menghayati Betul Akan Karya Keselamatan Di Dalam Tuhan Kami Yesus Kristus Anugrah Keselamatan Itu Kiranya Kami Sambut Dengan Ucapan Syukur Dan Selalu Kami Mau Melakukan Yang Terbaik Dalam Kerendahan Hati Terima Kasih Kalau Tuhan Menjadikan Kami Pelayan Pelayan Mu Di Bidang Kehidupan Kami Masing-masing Baik Di Tengah Masyarakat Di Tengah Gerija Tuhan Maupun Di Tengah Keluarga Kami Masing-masing Bapak Menterahikan Firman Bagi Kami Sehingga Dalam Kesetiaan Kami Tetap Melakukan Segala Sesuatu Yang Kiranya Berbuah Berdampak Bagi Sekitar Kami Terima Terima Kasih Kami Berdoa Untuk Jemaat Tuhan Dari Sektor Satu Sampai Dengan Sembilan Dan Pos Pelayanan Karang Satria Biarlah Semua Jemaat Tuhan Tetap Setia Beribadah Kepadamu Meskipun Kadang-kadang Membosankan Tetapi Kasih Tuhan Tidak Pernah Berkurang Atas Kami Lalu Ajarlah Kepada Kami Untuk Selalu Bersyukur Hanya Kepadamu Terima Kasih Bapak Kami Berdoa Untuk Sudara-sudara Kami Yang Sedang Sakit Dalam Pembaringan Di Tengah Kelemahan Tubuh Mereka Tuhan Jamah Tuhan Pulihkan Berkati Obat Yang Diminum Dan Biarlah Pada Waktu Yang Tuhan Berkenan Sudara-sudara Kami Boleh Sehat Kembali Untuk Beraktifitas Sebagaimana Biasa Bagi Sudara-sudara Kami Yang Sedang Diperhadapkan Pada Pergumulan Pergumulan Berat Di Hidup Mereka Mari Tuhan Engkau Tenangkan Hati Pikiran Mereka Kuasai Dengan Roh Yang Kudus Agar Mereka Yakin Tuhan Tetap Ada Bagi Mereka Tuhan Tetap Peduli Dengan Mereka Tuhan Tetap Mencukupkan Segala Keperluan Hidup Mereka Bapak Bapak Penuh Kasih Kami Berdoa Untuk Semua Orang Yang Selalu Merela Memperhatikan Pelayanan Di Gerejamu Apapun Bentuk Kepedulian Mereka Tuhan Memberkati Doa 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 Mereka Sumbang Pikir Mereka Tenaga Bahkan Pengorbanan Pengorbanan Mereka Tuhan Perhatikan Dan Dalam Kemurahan Tuhan Kiranya Sudara-sudara Kami Yang Setia Memberi Diri Memperhatikan Pekerjaan Pelayanan Di Gerjamu Diberkati Oleh Tuhan Bapak Kami Tetap Memohon Pagari Kami Semua Dengan Kesehatan Yang Prima Sehingga Dengan Kesehatan Yang Prima Memungkinkan Kami Bisa Berbuat Banyak Bisa Berbuat Pekerjaan Pekerjaan Pelayanan Terus Berlanjut Terima Kasih Bapak Yang Mahabait Berkati Anak Anak Kami Cucu Cucu Kami Dalam Meraih Masa Depan Mereka Tuhan Tolong Mereka Tetap Tekun Belajar Mereka Tetap Semangat Dan Biarlah Di tiap Rumah Tangga Suasana Kondusif Selalu Tercipta Sehingga Di tiap Rumah Tangga Cahaya Kristus Selalu Nampak Terima Kasih Bapak Yang Mahabait Kami Mau Pertaruhkan Hidup Dan Kehidupan Kami Harapan Harapan Kami Kedepan Dalam Pertolongan Tuhan Ini Doa Kami Dalam Kristus Juru Selamat Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Sorga Berilah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Alam Amin Amin Bapak Ibu Yang Diberkati Tuhan Marilah Memberi Dengan Sukacita Dengarkanlah Dan Laksanakanlah Firman Tuhan Dari 2 Korintus 9 Ayat 7 Yang Menyatakan Hendaklah Masing-masing Memberikan Menurut Kerelaan Hatinya Jangan Dengan Sedih Hati Atau Karena Paksaan Sebab Allah Mengasihi Orang Yang Memberi Dengan Sukacita Sampaikanlah Persembahan Bapak Ibu Saudara Saudari Melalui Koordinator Sektor Atau Transfer Kerekening Gereja Dengan Menginformasikan Ke Nomor WhatsApp 0822 99 68 8047 Atau Melalui Persembahan Online Dengan Cara Scan Kris Code Yang Terterah Di Slide Layar Atau Tata Ibadah Dan Berita Emanual Dengan Menggunakan HP Atau Gadget Langsung Dari Rumah Satu Kris Untuk Satu Nomor Rekening Yakni Danah Pelayanan Yang Bernomor 00162 41698 Kiranya Allah Berkenan Atas Pemberian Kita Dan Menguduskan Persembahan Syukur Kita Kepadanya Kita Berjunkur Kepada Tuhan Sambil Bawa Persembahan Kepadanya Sebab Ia Baik Abadi Kasihnya Sebab Ia Baik Abadi Kasihnya Kita Berbakti Kepada Kepada Tuhan Dengan Hati yang Senang Memuji Dia Sebab Ia Baik Abadi Kasihnya Sebab Ia Baik Abadi Kasihnya Jemaat Mari Berdiri Untuk Menyerahkan Persembahan Ini Kepada Tuhan Dalam Doa Syukur Kita Berdoa Ya Tuhan Terimalah Persembahan Syukur Kami Yang Diberikan Bukan Karena Kami Layak Tetapi Semata Mata Adalah Kemurahan Atas Hidup Kami Dan Saat Ini Kami Persembahkan Kembali Kepadamu Sebagian Dari Berkat Kuduskan Agar Berguna Bagi Karya Yang Memuliakan Namamu Demi Kristus Amin Jemaat Tuhan Angkatlah Hati Dan Arahkanlah Pikiranmu Kepada Tuhan Serta Terimalah Berkatnya Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Bapak Ibu Bersama Seisi Keluarga Malam Hari Ini Bahkan Sampai Selama Lamanya Amin 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 Bapak A Bapak Di ori D Bapak On Terima kasih telah menonton!